Projo sebut Jokowi masih berupaya satukan Prabowo dan Ganjar pada Pilpres 2024. Ketua Umum Projo Budi Ari Setiadi menilai pasangan dalam pemilihan Presiden 2024 yang ideal. Sedianya adalah Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Adapun konfigurasinya bisa Prabowo sebagai calon Presiden atau sebaliknya, Ganjar yang jadi calon Presiden. Kedua nama itu masuk dalam kandidat Capres versi Musyawara Rakyat atau Musra yang diserahkan kepada Presiden Jokowi alias Jokowi pada Ahad 14 Mei 2023 lalu. Sebagai pihak yang kerap berkomunikasi dengan Jokowi, Budi menyebut RI1 itu masih berupaya menyandingkan Prabowo dan Ganjar untuk Pilpres 2024. Terakhir bicara dengan Presiden, gimana Pak? Masih usaha? Untuk itu? Cuma kan makin lama makin sulit ya? Kata Budi di kantor DPP Projo Pancoran, Jakarta Selatan pada Kamis 25 Mei 2023. Budi menjelaskan upaya untuk menyandingkan Gubernur Jawa Tengah dengan Menteri Pertahanan ini, Kian Lama, Kian Rumit. Pasalnya, baik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP maupun Partai Gerindra nampak berkuku menjagokan Ganjar dan Prabowo sebagai Capres 2024. Budi mengatakan Projo melihat masih ada peluang untuk kedua tokoh itu bersatu. Sebaliknya, peluang Prabowo dan Ganjar maju sendiri-sendiri disebut Budi juga mungkin terjadi. Usaha persatuan itu tetap ada. Kalau kenyataannya agak sulit, ya sudah. Karena kita juga melihat kemungkinan berpisah ada. Kemungkinan bersatu juga ada, kata Budi. Usai puncak Musra digelar, Budi menyebut konsolidasi bakal ditunaikan untuk menentukan Capres dan Cawapres yang dijakukan pada pemilu 2024. Seperti Musra, konsolidasi ini akan digelar di berbagai daerah sebelum Capres-Cawapres diumumkan pada Oktober mendatang dalam acara rapat kerja nasional atau RAKERNAS ke-6. Projo disebut Budi menyiapkan 10 simulasi Capres-Cawapres. Mereka terdiri atas nama-nama yang diputuskan sebagai kandidat dalam acara puncak Musra. Ada 10 simulasi Capres-Cawapres yang akan kita tawarkan ke teman-teman daerah untuk kita diskusikan dan putuskan bersama, kata Budi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!